Intro Duo Spanyol yaitu Alberto Rodríguez dan Tironi Del Vino adalah dua pemain asing yang baru Luis Mila boyong dari Spanyol untuk memperkuat versi Bandung di Liga 1. Namun, Luis Mila justru meninggalkan keduanya setelah mengundurkan diri dari kursi pelatih Maung Bandung pada Sabtu 15 Juli 2023. Dua asistennya Manuel Perez Cascallana dan Carlos Grande Rodríguez juga turut pergi mengikuti jejak Luis Mila. Tironi sedang menjalani pemulihan cedera tendon Achilles di Spanyol, kini menyisakan Alberto Rodríguez di Bandung. Luis Mila yakin Alberto adalah pemain profesional, tanpa dirinya siapapun pelatih di klub, dia akan tetap memberikan kemampuan terbaiknya untuk persif. Saya percaya Alberto adalah pemain yang profesional, jadi siapapun pelatihnya, dia akan tetap tinggal di sini dan tetap berlatih serta bermain dengan baik, ungkap Luis Mila. Luis Mila belum memberikan satu kemenangan untuk kursi Bandung musim ini. Maung Bandung menelan hasil imbang di tiga laga beruntun kontra Madula United, RMFC, dan Dewa United. Komisaris PT Persi Bandung bermartabat Umuh Muhtar berbicara soal pelatih baru pengganti Luis Mila. Persi beresmi berpisah dengan jururacik asal sepanjang itu pada Sabtu lalu. Dalam keterangannya, Persi menyebut Luis Mila memiliki masalah internal yang mesti diselesaikan di negara asalnya, sehingga harus meninggalkan Bandung. Keputusan Luis Mila meninggalkan Persi berupanya membuat manajemen kalang kabut. Umuh Muhtar menjelaskan mencari pelatih Anyar tak semudah membalikan telapak tangan. Pria kelahiran 2 Juni 1948 itu berharap suksesor Luis Mila mampu menghadirkan energi positif kepada tim. Umuh mengisaratkan Persi akan menunjukkan rataker terlebih dahulu sebelum menentukan pelatih kepala yang baru. Saya kaget, terlebih mencari pelatih baru tidak gampang. Ini menjadi masalah Persi, namun mudah-mudahan siapapun pelatihnya nanti menjadi lebih baik. Nanti juga ada siapa dahulu jadi kalang taker. Ini sepertinya Luis Mila tidak jelek. Pertandingan kemarin melawan Dewa United juga bagus, cuman tidak beruntung saja, ungkap Umuh Muhtar. Seperti yang diketahui, posisi pelatih Persi Bandung sedang lowong setelah Luis Mila memilih mundur dari jabatannya. Setelah Luis Mila mundur, beberapa nama calon pelatih Persi Bandung selanjutnya muncul ke perbukaan. Mantan pelatih Persi Bandung di Liga 1 2018 asal Argentina, yaitu Mario Gomez, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat. Mario Gomez juga sudah melempar kode ingin hengkang ke Persi Bandung melalui akun Instagramnya Edmario Gomez. Mario Gomez membagikan momen dirinya membesut Persi Bandung di Liga 1 2018. Hanya saja sejumlah bobotoh di media sosial meminta Pak Hangso untuk melatih Persi Bandung. Pak Hangso diminta karena sukses selama 5 tahun lebih membesu timnas Vietnam. Di bawah arahan Pak Hangso, timnas Vietnam U23 menembus final Piala Asia U23 2018, semi-pinal Asian Game 2018, dan dua kali merebut medali Masi Game. Sementara di level senior, Pak Hangso mengantarkan Nguyen Kuang Hai dan kawan-kawan juara Piala AIPF 2018, dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Jona Asia. Dalam meraih kesuksesan tersebut, Pak Hangso beberapa kali menghentikan langkah timnas Indonesia Suhan Sintayong. Sebut saja di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Jona Asia, fase grup SEA Games 2021, dan semi-pinal Piala AIPF 2022. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Pak Hangso resmi menjadi pelatih Persib Bandung, apakah Sintayong bahagia atau kesal? Jawabannya disinyalir Sintayong bakal bahagia, mengingat dirinya bakal berkolaborasi dengan Pak Hangso yang merupakan rekan satu negaranya. Dibilang berkolaborasi karena pemain-pemain Sintayong di timnas Indonesia yang memperkuat Persib Bandung bakal ditangani Pak Hangso. Beberapa di antaranya adalah Markok dan Rahmat Irianto. Sebab, konfrontasi antara Sintayong dan Pak Hangso selama membesu timnas Indonesia dan Vietnam disebut hanya sebagai gimmick, hal itu diakui Pak Hangso sendiri. Hubungan kami masih sangat dekat hingga saat ini, bahkan di Korea Selatan. Ketika memasuki pertandingan, kami memang sengaja membuat situasi tersebut untuk mempengaruhi lawan secara psikologis. Kami kompatriot bekerja di luar negeri, tidak ada alasan bagi kami untuk saling membenci satu sama lain. Kami justru harus saling menghormati. Tidak ada masalah siapapun yang menang atau kalah. Di akhir pertandingan, hubungan kami akan tetap baik, ungkap Pak Hangso. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!